Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama saya, Aiden Janudian Hanap Video kali ini saya mau membahas Cara memilih silikon atau darkron Red cover Jadi cara memilih darkron Yang bagus itu seperti apa guys ya Jadi saya ada beberapa pilihan Sample silikon atau darkron Dan kita langsung Akan kita tunjukkan guys ya Jadi misalnya saya punya sampel yang ini ya Jadi ini Ini silikon atau darkron ya Dia tebal yang ini ya Kalau yang ini Cuman Ini kayak ada lapisannya gitu guys ya Jadi kalau misalnya Kita buka nih Kita giniin Jadi dalamnya ini Mulur gitu guys ya Terus dia tuh dijahitnya itu Berteret banget guys ya Jadi kalau misalnya untuk digoyangnya itu Atau dijigjabnya itu Dijahitnya itu Yang ini agak susah ya Jadi dia ada lapisannya gitu nih Ini bisa saya contoh Jadi di dalamnya itu Dia Mulur gitu ya Kayak isi banta gitu Terus disininya nih Kayak ada lapisannya ya Terus Kalau yang satu lagi Yang ini guys ya Kalau ini gak ada lapisan luarnya Ini kayak silikon atau darkron Pada umumnya guys ya Cuman yang ini tipis Yang ini tipis Ya tipis banget Ya mungkin ini Yang tujuh os ya Jadi yang tujuh os ini Cocoknya ini untuk Balmut Gulmut gitu kan Jadi kalau untuk bed cover ini Terlalu tipis Jadi Cepet kepet ya Jadi cepet kepet Cepet tipis gitu Kalau yang ini guys ya Karena yang ini cuman Tujuh os Jadi kalau untuk bed cover ini Ketipisan guys ya Nah kalau misalnya Yang bagus ya Menurut saya nih Yang bagus silikon itu Saya nih Tadi kebetulan Langsung dikirim dari Hylon Dan Seperti ini Ini silikonnya Atau darkronnya Yang saya rekomendasikan Kalau menurut saya pribadi Dan ini HS medium 9 os Lebarnya 250 Sentimeter guys ya Jadi 30 yards Dia ini Dan Silikon ini Atau darkron ini Langsung dikirim dari Hylon guys ya Dan Ini tebal banget Tebal Bisa kita lihat Dan ini Dan enak Di jahitnya pun Enak banget ini Jadi gak peret Gak keset Gak berat di jahitnya Itu enak banget Silikon yang ini Oke guys Dan Dan kalau silikon yang 9 os Ini tebal Jadi tebal banget Di jahitnya juga Enak banget Dia ini gak Gak peret Jadi untuk di gigdabnya Ini enteng gitu ya Kalau yang silikon yang 9 os Ini Yang dari Hylon guys ya Dan sementara Dia sama Dia sama kayak 9 os Cuman dia ada lapisannya Jadi lapisannya ini Di jahitnya ini Susah banget Jadi susah banget Perat banget Berat banget Kalau misalnya Untuk di gigdabnya itu ya Udah gitu Ini terpisah gitu Gak nyatu Gak kayak yang lainnya Dia terpisah Jadi di tengahnya ini Rontok gitu kan Jadi tuh Pada jatuh Jadi ini Kayaknya Untuk isi bantal Cuman Dilapis dari luar gitu kan Jadi Lapisannya ini Sulit ya Untuk di jahitnya ini Butuh teknik gitu ya Dan saya juga kemarin Sempet Beberapa bed cover Jahitnya ini tuh Wah Susah banget gitu Harus bener-bener Pake teknik khusus gitu ya Harus sabar Kita jahitnya itu Harus bener-bener Pake teknik ya Cara jahit yang silikon yang ini Tapi kalau misalnya Yang Yang ini Gampang Yang Yang 7 os Kalau yang 9 os Enak banget di jahitnya Oke Pokoknya seperti ini ya Kalau silikon itu Atau dakron itu Untuk bed cover itu guys ya Sekian video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk Subscribe Like, comment Dan share